Intro Hey sahabat kece Hari Jumat 6 Desember 2019 Indonesia Sukses merebut 12 medali emas SEA Games 2019 Dan hasil ini membuat Indonesia sukses menempati Peringkat kedua perolehan medali Menggeser Vietnam Yang sejak awal menempati posisi Runner up di bawah tuan rumah Filipina Iya Indonesia meraih total medali sebanyak 128 Dengan perincian 40 medali emas 41 perak Dan 47 medali perunggu Dan sementara Saat ini berada di urutan kedua Perolehan medali di bawah Filipina Dengan 71 emas 55 perak Dan 50 perunggu Sementara Vietnam harus turun ke posisi 3 Dengan perolehan 38 emas 41 perak Dan 52 perunggu Singapura Berada di posisi 4 Dengan 32 emas 22 perak Dan 36 perunggu Sementara Malaysia Di urutan kelima Dengan 28 emas 20 perak Dan 29 perunggu Dan inilah 12 peraih medali emas Hari Jumat 6 Desember 2019 Di SEA Games 2019 Filipina Medali pertama Atau ke 29 Untuk kontingen Indonesia Diraih oleh Agus Prayogo Dari cabang olahraga Athletics Nomor Men's Marathon Agus unggul Atas wakil Thailand Yang meraih medali perak Dan Atlet Malaysia Yang meraih medali perunggu Medali ke 30 Diraih oleh Dea Salsabila Putri Dari olahraga Modern Pentathlon Dea kembali Mempersembahkan medali emas Kali ini Di nomor Women's Beach Triathlete Individual Sementara medali perak Diraih Thailand Dan perunggu Diraih wakil tuan rumah Filipina Aldila Sujiadi Meraih medali emas Ke 31 Di cabang olahraga Tenis Aldila sukses Menjadi yang terbaik Di nomor Women's Singles Mengalahkan Vietnam Di posisi kedua Sementara medali perunggu Diraih Priskan Ugroho Dari Indonesia Dan juga Wakil Thailand Medali ke 32 Dipersembahkan Agus Domo Sarjito Dari cabang olahraga Menembak Melalui nomor Mixed Metallic Silhouette Air Pistol Medali perak Diraih wakil Indonesia Lainnya Yaitu Toto Trimartanto Sementara medali perunggu Diraih wakil Thailand Pisit Fatin Pat Emas ke 33 Diraih oleh Maisir Riondra Melalui cabang olahraga Kayak Maisir mengalahkan Wakil Vietnam Yang meraih Medali perak Dan Thailand Meraih medali perunggu Sementara Anwar Tara Dan Yuda Firman Shah Meraih medali emas Ke 34 Dari cabang olahraga Kano Anwar dan Yuda Mengalahkan Wakil Myanmar Yang meraih perak Dan Vietnam Meraih medali perunggu Emas ke 35 Dipersembahkan Gede Sutama Dari cabang olahraga Yudo Di nomor 100 kg Putra Gede Mengalahkan Wakil Singapura Yang meraih perak Dan Filipina Meraih medali perunggu Emas berikutnya Dipersembahkan Fajar Dari cabang olahraga Sambo Fajar Turun di kelas 57 kg Dan mengalahkan Filipina Di posisi kedua Sementara Medali perunggu Diraih Thailand Dan Singapura Medali ke 37 Dipersembahkan Rida Rituan Dari cabang olahraga Sambo Rida Memenangkan Di nomor 80 kg Wanita Rida sendiri Unggul atas Wakil Thailand Peraih medali perak Dan Singapura Peraih medali perunggu Medali ke 37 Dipersembahkan I Gede Wardana Dari olahraga Judo Di nomor 100 kg Putra Gede Unggul atas Wakil Malaysia Yang meraih perak Dan Vietnam Juga Filipina Peraih medali perunggu Untuk medali ke 39 Dipersembahkan Dari cabang olahraga Voli Pantai Dimana Adir Rahmawan Mohamad Ashifa Gilang Ramadan Dan juga Danang Syah Pribadi Unggul di tim Berguputra Mengalahkan Thailand Dan juga Filipina Medali ke 40 Yang dipersembahkan Kontingan Indonesia Di SEA Games 2019 Dipersembahkan Dari cabang olahraga Sambo Melalui nomor Mixed Team Yaitu Desiana Savitri Eric Gustam Rio Bahari Dan Sandy Christian Indonesia Mengalahkan Tim Thailand Yang meraih Medali Perak Dan Filipina Juga Singapura Meraih Medali Perunggu Gesu Twenty one Vai 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 Terima kasih telah menonton!